Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji one sample t-test. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji one sample t-test. Uji one sample t-test merupakan uji beda satu kelompok. Nah, tujuan dari uji one sample t-test yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dengan rata-rata sampel yang digunakan. Skala data yang digunakan dalam uji one sample t-test yaitu data interval atau data rasio. Uji one sample t-test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Dengan kata lain, data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji binomial. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh kasus dalam uji one sample t-test. Di mana seorang pengeliti mengajukan sebuah hipotesis bahwasannya rata-rata gaji karyawan di perusahaan A sebesar 2 juta. Nah, untuk menjawab hipotesis tersebut, kita bisa menggunakan uji statistik one sample t-test. Dengan syarat, data harus berdistribusi secara normal. Atau bisa menggunakan uji binomial, jika datanya tidak berdistribusi secara normal. Nah, langsung saja, kita bisa menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Nah, untuk analisis uji statistik yang pertama, kita bisa melakukan analisis uji normalitas, yang tujuannya untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, selanjutnya pilih Explore. Masukkan variable gaji ke kolom Dependent List, lalu pilih Plot. Selanjutnya, checklist pada Normality Plot Wittest, lalu Continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, hal yang kebaiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat pada output SPSS di kolom Sapirowil, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,876. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji normalitas sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji One Sample T-Test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Min, selanjutnya pilih One Sample T-Test. Masukkan variable gaji ke kolom Test Variables, lalu di bagian Test Value, isikan dengan angka 2 juta. Nah, angka ini merupakan angka rata-rata yang diajukan oleh peneliti sebagai pembanding dalam hipotesis yang diajukan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji One Sample T-Test. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji One Sample T-Test, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji One Sample T-Test. Jika nilai signifikansi 2-tail kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi 2-tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat pada output uji One Sample T-Test. Nilai signifikansi 2-tail sebesar 0,065. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Dengan kata lain, rata-rata gaji karyawan di perusahaan A adalah sama, yaitu sebesar 2 juta. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji One Sample T-Test menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri, selamat malam dan good luck! Terima kasih telah menonton!